Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi tulur ke babak berikutnya tadi saya sempat ngobrol sejenak sama Mas Hafif dan kita sama-sama sepakat bahwa golnya Maradona itu sah waktu itu gue tangan Tuhan itu yang membuat sepak bola menjadi dramatis menutup Oke Mas kembali lagi ke persebaya kita sudah ngobrol di 2017 tadi bagaimana secara psikologis persebaya ini dibentuk dengan apa namanya ilmu yang jenengan dapatkan diaplikasikan kepada persebaya kemudian ini setelah 2017 kita sampai puncak menjadi juara dengan ada beberapa kendala pada waktu itu kapal itu juga tidak mulus jalannya kita sempat berganti Nakoda kemudian dari coach Iwan Setiawan ke Alfredo Vera kita sempat ada pergantian nah ini ini yang menarik Anu Mas kalau mungkin kita comparing dengan apa namanya tim-tim luar negeri ya kalau persebaya ini mencari pelatih katakanlah ini apakah pelatihnya ini akan bermain dengan persebaya W katakanlah kalau kita sudah punya cara main persebaya atau persebaya ini yang akan ikut apa kata pelatih jadi mungkin kalau kita ngomongin Barcelona akhirnya mau tidak mau ya seperti itu Barcelona siapapun pelatihnya kalau kita ngomong tim yang lain katakanlah yang suruh punya ciri khas ya memang seperti itu siapapun pelatihnya nah kalau persebaya ini bagaimana masa itu kalau menurut jaringan ini agak teknis sih ya 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 tapi dari sisi pandang psikologis ya tapi ini sebenarnya adalah pertanyaan reflektif saya di 2018-19 ketika setelah kos jajang berganti ke kos aji waktu itu saya sempat dalam hati dan kemudian menyampaikannya ke analis sebenarnya persebaya W itu seperti apa sih gitu saya sempat bertanya secara teknis apakah kita itu memang betul-betul sudah punya istilahnya kalau Indonesia punya Vilanesia gitu ya punya filosofi bermain Indonesia persebaya ini sebenarnya filosofi bermainnya seperti apa sehingga siapapun pelatihnya itu akan menerjemahkan itu ke dalam skema latihan secara teknis ya kenapa kok saya menanyakan itu karena saya melihat ada beberapa pemain itu yang menjadi takut untuk mengeluarkan kemampuannya karena bingung dia ingin bermain tapi dia takut kemudian tidak sesuai dengan skema pelatih atau skema yang diharapkan oleh supporter itu di 2018-19 teman-teman itu beberapa input yang saya terima di pemain ya kemudian saya mencoba diskusi dengan analis itu jadi sak jani persebaya W itu memang sudah ada belum ya gitu ya kalau misalkan sudah ada kita bantu terjemahkan ke pemain gitu tapi tentu setelah mendapatkan lampu hijau dari pelatih kalau misalkan memang belum ada berarti adalah cara bermain pelatih dengan nilai persebaya gitu ya ini kan dua hal yang berbeda ya teman-teman ya yang satu adalah persebaya W pure seperti Barcelona siapapun pelatihnya yaudah mainnya begitu dengan filosofi Tiki Taka kemudian yang kedua adalah siapapun pelatihnya oke dia pakai caranya tapi dengan nilai-nilai persebaya dimunculkan pada saat latihan dimunculkan disiplin di luar lapangan dimunculkan dengan hal yang lain tapi in a way secara mainnya ya sesuai dengan pelatih itu nah ini yang kayaknya kita belum sepakat gitu waktu sejak di era itu ya gitu saya gak tau kalau sekarang tapi nampaknya ini juga perlu untuk dimunculkan gitu agar di level kita saya sekarang kan sebagai penikmat sepak bola persebaya ya gitu jadi kita juga gak bingung kayak tadi kan sebenarnya menarik saya melihat secara psikologis pemain enjoy tapi despite how they play sebenarnya kan gak optimal secara teknis kan gitu ya dan ini kan menarik sebenarnya ada sesuatu yang kayaknya belum terlalu persebaya banget gitu kan di segi permainan tapi kalau dari segi enjoyment saya melihatnya sebagai modal cukup gitu kayaknya ini yang perlu forum-forum yang melibatkan mungkin analis gitu ya forum-forum yang melibatkan mungkin pengurus mungkin untuk apakah memang persebaya sudah punya persebaya way karena pada saat itu akhirnya kami mencoba untuk adaptif Coach Jajang dan Coach Rudy asistennya pada saat itu skemanya seperti apa kebutuhan mental yang dipemain seperti apa kita ikuti kita support Coach Haji ketika masuk menggantikan kemudian skemanya seperti apa kebutuhan mental yang paling ideal dibutuhkan oleh daya juang oke kita masukkan gitu saja Oke ini kita coba kita interaksi dengan dolur-dolur yang ada di sini eh dolur like menurut jaringan mungkin ada bisa mewakili untuk ngobrol apakah sudah sudah ada yang disebut persebaya way dan kalau ada itu mungkin seperti apa Monggo kita lempar ke audit forum ada yang ingin ngobrol tentang persebaya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya ucapkan terima kasih kepada dolur KB bahwasannya telah memberi kepercayaan pada BGV untuk ditempati sebagai Cangkruan Mam Soloso saya sebagai anggota dari BGV Mas Habib ya di sini tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar banyak sekali di sini yang mau saya tanyakan pertama adalah yaitu apabila apabila para pemain melakukan sesuatu blunder istilahnya untuk memulihkan mental tersebut seperti apa yang pertama yang kedua apabila persibaya main dengan penuh penonton sedikit penonton tidak boleh ada penonton tandang di luar pengaruh pada mental tersebut berapa besar dimasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak sampe ini kena kalan cak iki interaksi masalah ya apa cara main ini persebaya tiwasa kemang wesa wesa cepat lagi wah cak cak iki rewong lawas iki pasti masuk ane muasuk iki aku tiwas ngeteni cak iki tapi masuk cak wis masuk maturnuhun masukannya wis kimuasuk dulur nanti pertanyaan ini cak cak ingko dijawab di sesi berikutnya kita kembali lagi ke cara main persebaya persebaya mungkin ada yang bisa sedikit memberikan masukan oke jadi kalau anu mas kalau menurut saya pribadi mungkin persebaya wiki kalau masih ini di awang-awang ya itu mungkin kedua kata itu ngosek dan ngeyel ya itu saya terjemahkan ngosek itu hal-hal yang bersifat skill 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 itu berarti seorang main persebaya itu mau tidak mau skillnya harus bagus harus bagus harus ya inilah di atas rata-rata lah kemudian yang kedua adalah ngeyel ngeyel ini mungkin saya terjemahkan kemudian sebagai neversedainya Surabaya mantang menyerah banang diai diuber tapi lebih sebetul ya aku ikut kasih anak kawang itu di itu juga yang dua kos dua kata itu ya ngesek ngosek dan ngeyel itu yang mungkin yang kita ingin lihat di tampilkan oleh pemain persebaya di lapangan hijau itu juga mungkin sedikit mempengaruhi teman-teman ketika ada pemain yang memang gaya permainannya tidak tidak eksplosif yang stylish yang itu akhirnya ikhiko ini ga niat main ini ga riwari ga melayu ga melayu ga ga ngayel tetapi itu juga sedikit mempengaruhi karena kita juga pernah punya pemain seperti itu di eranya Carlos demi lo itu ya melayu ini ga atau-atau Carlos tapi bisa ditutupi dengan ya skillnya dan juga dengan temen di kiri-kanannya yang bertiba pengangkut air itu yang bisa ngeroyok bal terus dibalang nangguni Carlos jemilu nah ini kalau menurut saya ya mungkin seperti itu cara mainnya persebaya itu jadi Hai kembali ke yang ditampilkan di lapangan tidak masalah sebenarnya ada pemain yang stylis terus ada yang meledak eksplosif segala macam asalkan selama dua kali empat puluh menit Anda bener-bener siap berdarah-darah willing to die in the field ya itu kalah dan menang itu sudah ada rezekinya tetapi ketika ketika kalian sudah menunjukkan bahwa kalian sudah berjuang maksimal di lapangan akhirnya hasil akhir itu sudah tidak tidak terlalu berarti karena jelas memang kalian sudah berusaha dan kita apresiasi usaha kalian selama 90 menit itu itu lebih bagus buat buat saya pribadi bahwa itu memang oke kalian bukan layak untuk memakai logo kebanggaan kami di jersey kalian itu mungkin masa ya kalau Hai itu adalah persebaya way maka pasti akan ada yang tidak berhasil memunculkan itu gitu dan teman-temannya karena gini untuk membuat ngosek dan ngeyel itu keluar butuh kemampuan mental nah ini ini yang kadang-kadang kemudian muncul nah sebelum saya teruskan Cak Tulus kira-kira dari lima tahun terakhir siapa dua pemain yang sudah sudah masuk kategori ngosek dan ngeyel ngosek dan ngeyel itu kira-kira menurut pengamatan jenengan kalau menurut pengamatan dari ini ya lima tahun terakhir ya Hai ini secara fakta juga secara fakta juga membuktikan bahwa yang tertinggal ini The Last Man Standing ini juga tidak masuk kartu kategori ngosek dan ngeyel skillnya juga bagus dan kemampuannya untuk bertempur dalam tanda kurung di lapangan juga tidak diragukan walaupun tidak ada wajah-wajah enforcer gitu masa ya ya itu salah satunya wajahnya emang gitu-gitu aja oke hidayat jadi gini eh kenapa kemudian dia bisa memenuhi kriteria itu nah sekarang kita buka datanya jadi secara profil keberibadian hidayat itu adalah yang paling ringan secara-cara berpikir dia berarti dia dia bukan berarti dia tidak pernah stres ya cara dia mengelola stres itu cerdas ini di garis bawah itu lho cara mengelola stres wangku isok ngobrol di luar ini cara mengelola stres cerdas eh cerdas ya hidayat ini termasuk pemain yang cerdas artinya begini cerdas itu kemudian dia sudah bisa mengelompokkan mana yang ranah profesional menjadi tanggung jawab dia mana yang ranah personal gitu sehingga ketika dia bermain dia hanya fokus dengan dirinya sendiri dan timnya dia bebas dari bayang-bayang perasaan dan pikiran yang sebenarnya tidak harus langsung relate dengan situasi tim ya contoh kalau di timnas U19 kemarin ada Ezi Ezi Buffon yang jahitan tujuh pelipisnya itu jahitan tujuh teman-teman sudah hampir diganti sama coach asin semelatih ya kemudian dokter bertanya masih bisa 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 tolong tolong jangan ganti saya itu kalimatnya saya masih bisa main ini kan ngeyel kan ya kategori daya tapi lukamu terbuka tolong tutup gimana caranya selama 12 menit saya bisa bertahan eh kejadiannya itu di menit 68 berarti 22 menit selama 22 menit saya bertahan oke kalau kamu rasa nggak nyaman tolong kasih kode ke medis oke dibebatlah teman-teman sekuat apapun bebatan ini tapi lukanya kan kebuka sehingga dia cuman bisa menahan darah aja tapi lukanya tetep kebuka heading kebuka lagi makin lebar kan nyatanya dialah yang cetak gol 1-0 di lawan Malaysia semifinal dia yang cetak gol di menit 78 kejadian di menit 68 10 menit kalau misalkan dia diganti dia menyatakan aku siap di akhir pertandingan saya tanya apa yang mendasarimu ingin tetap bermain jangan bicara nasionalisme ke saya saya tanya ke kamu secara personal saya tanya gitu karena kalau pemain timnas ditanya wah ini karena Garuda enggak lah sudah itu sudah pasti melekat di kalian tapi saya tanya personal apa dari dirimu yang pingin kamu bertahan jawabannya mas saya masih bisa tolong jangan kecilkan saya anak usia 18 tahun ini adalah kategori ngeyel nah itu lalu saya lihat background check saya lihat data psikologisnya dan seterusnya yang muncul adalah satu IQ dia cukup dia punya kecerdasan dua keterampilan pengelolaan emosi dia berada di atas rata-rata jadi kalau kita buat grafik kita setiap pemain itu punya profilnya 2017 kita juga punya itu profilnya kalau mau dibuka jangan lah tapi jadi itu ada grafiknya gitu apa yang menjadi keunggulan apa yang menjadi kekurangan dan sebagainya nah ez ini keunggulannya adalah manajemen stress dan emosi meskipun suakit dia enggak ngerasain nah kembali ke hidayat hidayat adalah tipe pemain yang dia tidak akan mempedulikan apapun yang terjadi di luar dari sepak bola itu dan itu adalah kapasitas nah PR kita adalah kapasitas ini kan enggak sama satu orang dengan orang yang lain PR kita adalah membawa apa keterampilan-keterampilan mental ini dimiliki oleh pemain-pemain yang lain kalau untuk usia kelompok umur 16-19 masih bisa Cak nah pertanyaan saya adalah kalau di level profesional yang gajinya digitnya sudah tiga apakah mereka masih merasa ngeyel dan merasa perlu ngeyel dan ngosek itu yang perlu di internalisasi ke pemain-pemain persebaya kok saya jadi usul ke persebaya ini karena kecintaan saya teman-teman ini karena ya saya juga ingin lah sama inginnya dengan teman-teman lah untuk musim ini kemudian kita enggak terjadi lagi seperti kemarin yang dinamika jadi memaknai dua nilai ngeyel dan ngosek itu kita harus petakan dulu orangnya seperti apa gitu saran saya berarti setiap pemain di persebaya itu kita punya potretnya secara mental mana yang sekiranya sudah punya mana yang belum berapa banyak sudah punya berapa banyak yang belum yang belum kita kembangkan agar mereka punya gelora bermain untuk persebaya bukan bukan sebagai professional player in professional team bukan cuma itu gitu ya gitu ya kok saya jadi berapi-api juga ya emang saya pikir emang itu aja sih cuman sayang-sayang aja dengan persebaya kalau misalkan itu tidak terinternalisasi ke semuanya apalagi sekarang banyak pemain asing tuh nah itu professional player di professional team wah ini ini ya bener-bener jadi akan seperti pekerja ini mas ya ya jadi ruhnya untuk ya ya saya paham dan juga ya untuk memberikan tapi itu nanti waktu yang mungkin menjawab karena memang dunia berjalan ini seperti apa ada frekuensinya magnetnya seperti itu akan menarik seperti itu juga yang memberikan yang terbaik dia akan juga mendapatkan yang terbaik mas pas di 2017 sampai ke masa-masa jenengan ini ada nggak di dalam persebaya di tim ini ada target-target target main target adalah lifting the cup ya to be a champion ada nggak target-target tertentu bahwa we cannot lose with this specific team oh ada ada ya mentally ada mentali ada terutama sama tetangga itu ben jadi sudah ada ya ada seperti itu oke cuman kadang-kadang juga kita ini kalau ini seperti si malakama tidak kalah dari tim itu atau menjadi juara oke itu kira-kira pilihannya seperti apa gimana kalau ambil dua-duanya ambil dua-duanya ya jadi nggak usah milih antara satu itu jadi menang lawan lawan mereka dan juga oke dan juga kita tapi ya itu tadi kerjanya di setiap periodisasi pertandingan per pertandingan small detail itu akan menjadi penting cak small detail detail-detail kecil itu akan menjadi sangat-sangat krusial misalkan recovery-nya recovery mentalnya misalkan terus kemudian apakah faktor-faktor risiko kesehatan mental pada pemain itu dilihat juga oleh manajemen misalkan agar di tengah jalan tiba-tiba nggak ada isu yang tiba-tiba mengganggu keseimbangan tim misalkan karena kan kita sekarang ada di era digital yang kemudian risiko kesehatan mental itu menjadi semakin luas gitu misalkan bully itu ya udah salah satunya aja lah terus kemudian ada yang non-CU ya kemudian terjerat pada masalah-masalah di digital misalkan kayak misalkan ada yang punya data pribadi kemudian mengancam menyebarkan mengganggu seperti itu kenapa nah itu salah satunya tuh itu itu fakta bener itu fakta karena kita di U16 U19 sampai mengedukasi satu terkait dengan judi online terus kemudian kedua efeknya adalah ke pinjol itu tadi karena banyak pemain yang kemudian karirnya meredup karena niatnya akhirnya tidak bermain dengan kebanggaan tapi bermain hanya untuk uang lawang butuhnya itu tadi kan gitu nah ini adalah tantangan-tantangan disebabkan bola profesional yang perlu untuk dimitigasi oleh tim itu nah semoga kemudian isu-isu seperti itu juga termitigasi dengan baik oke Mas Afif kita masih ngobrol tentang masa lalu bisa gak sharing-sharing pemain yang nah mungkin kalau kita ngomong sebagai satu kesatuan sebagai tim pada waktu itu handicapnya paling besar sebelum dia bisa bener-bener menyatu menjadi apa ya satu kesatuan dengan teman-teman yang lainnya siapa Mas kira-kira Mas ya yang tadi jadikan disebut di awal itu Irfan Jaya Irfan Jaya Irfan Jaya yang dari banteng untuk dapet sinyal harus turun bukit 40 menit gitu kan terus kemudian didatangkan ya bukan siapa-siapa apa sih lanjutnya nanti perecengan gitu gak ngawai kalau pemain bola jujur saya saya kemarin dulu waktu ngeliat pertama kali kuat gak ya ini terus terang saya juga mikir seperti itu tapi kemudian dia beradaptasi salah satu faktor yang kemudian menjadi kekuatan dia adalah dia mampu untuk segera menatapkan tujuan Mas tujuan di sepak bolamu apa kenapa Mas kok pertanyaannya seperti itu iya saya butuh kamu menatapkan tujuan karena kamu masih sangat muda oh yaudah boleh gak tujuan-tujuan itu yang sifatnya bisa dilihat kayak misalkan ya secara ekonomi ingin membantu orang tua ya boleh gak apa-apa gitu tapi kamu punya mimpi apa sampai 10 tahun ke depan salah satunya dia pernah mention dia ingin di timnas akhirnya kan kecapaian ya dia mencapai itu juga jadi pentingnya untuk menetapkan tujuan bagi pemain muda itu disitu nah dengan itu dia yang sulit adaptasi di awal karena bahasa dan lain sebagainya kemudian dia beradaptasi dengan sangat cepat kan dia punya tujuan dibantu kurniawan karman ya kan dari Makassar dari Makassar juga waktu itu dan dia lebih usianya lebih di atas Irfan waktu itu jadi handicap dia adalah handicap adaptasi kalau handicap yang terkait dengan apa namanya kultur ya terkait dengan kultur yang dia dulu main bolanya itu biasa aja kemudian disini itu dia tahu bahwa setiap pertandingan itu penting itu ada beberapa sih tapi bukan yang dari Akamsi justru yang dari luar kayak Andri Mulyadi gitu ya mungkin sekilas bisa saya sampaikan bahwa Andri pernah sampai harus beberapa kali sesi khusus untuk mengelola kecemasan dia menghadapi pertandingan karena dia tidak pernah merasakan atmosfer dengan pressure yang sedemikian hebatnya sebelum dia dipersebaya dan itu cukup serius cukup serius sampai akhirnya ya kita melibatkan dokter dan lain sebagainya tapi ternyata ini murnisiki sih waktu itu dan akhirnya tapi bukan karena bukan karena main buruk ya tapi menjelang pertandingan gitu nah uniknya itu kasusnya begitu nah itu itu handicap dia kalau yang lain-lain ya mungkin kalau teman-teman yang dari timur ya main bolanya kan main bolanya atraktif dan seterusnya sementara kalau disini atraktif saja tidak cukup gitu juga harus ada dua nilai tim tadi itu yang ngel dan masak tadi jadi kita berusaha menerjemahkan itu secara secara sehari-hari secara perilaku sehari-hari sehingga akhirnya itu melekat di dia di mereka dan mereka bisa beradaptasi dengan baik itu saja oke mas kalau Irfan Jaya sih saya saya rasa dia bisa jadi seseorang seorang yang berhasil dipersebaya ya setelah diketoi sing nunggu ikaranggayam itu ada cerita ya Tirfan Jaya sampai harus tidur di pos posnya Pak Ali itu pos pos depan itu karena pas itu tidur di ikaranggayam diketoi wah berarti berarti ini disini kenapa seorang pemain sudah ngobrol tentang apa tujuan terbesarnya sebagai pemain sepak bola itu Apakah ada akan ada arahan bahwa trial terakhirmu sebagai pemain sepak bola itu memang harus di timnas Sebenarnya enggak Jadi kita sebagai tenaga psikolog itu Tidak boleh Justru tidak boleh membatasi Mengarahkan dan membatasi kita enggak boleh Karena setiap orang itu Punya mimpi dan tujuannya masing-masing Kita flashback tentang Hernando Hernando Di 2016 pada saat dia U16 bersama dengan psikolog Kami satu tim psikolog itu ada saya Mbak Asti sama Mas Stephen Halim di timnas Waktu itu yang bertugas di U16 bersama dengan Kosfari adalah Mbak Asti Hernando itu salah satu mimpinya adalah Bermain di Olympia de Paris 2024 Dan dia sudah Satu langkah kan kemarin di kualifikasi Artinya kalau Dia tidak bermimpi ya mungkin dia Enggak akan sampai ke sana Hernando Bagas Komang itu salah satu Yang punya mimpi besar Komang Teguh Nah Tapi kita memang dilarang untuk kemudian Kamu pengen enggak mimpi terbesarmu adalah ini Itu jangan Karena non seucah ada juga yang Saya mungkin enggak bisa sebut nama Toh juga bukan pemain persebaik juga Tapi Ini memang jadi ranah personal Ada yang menyebutkan seperti ini Mimpi terbesar saya adalah bermain Sampai usia 27 tahun Setelah itu saya akan memiliki Usaha besar Pada bidang jasa Oh no aja Dan itu mimpi besar dia Kita mau ngapain Oh berarti dia sudah punya timeline Sampai 25-27 dia sudah akan grafik Pensiun Padahal mungkin yang akan jadi persoalan Saat ini usianya 24 Jadi persoalan Tahun depan sampai 3 tahun berikutnya Klub di mana tempat dia bermain Supporternya mungkin akan komplain Prime kan itu 25-27 kan prime Tapi dia timelinenya adalah Aku mau pensiun di 27 Nah lu gimana Nah itu yang hal-hal yang Sifatnya Ya sangat personal itu tadi Nah kalau di Persebaya Di era itu Kita berusaha untuk berpikir Sejauh mungkin Saya buatnya sampai 15 tahun Jadi dari 2017 10 tahun berikutnya adalah 2027 Berarti sampai 2032 Itu kalian mau gimana Itu harus terbayang Beberapa pemain sudah menunjukkan itu Beberapa sudah ada yang punya Coaching license sekarang Karena memang mimpinya Ada menjadi pelatih Oke Berarti ini mas Kalau yang suka mengarahkan itu Masuk ke motivator bukan ya Wah awakmu kudungin nih Kudungin nih Itu berarti Big down ya Kalau di psikolog itu gak boleh gitu ya Gini gini Sebenarnya itu kadang-kadang juga dibutuhkan Kadang juga dibutuhkan Tergantung kebutuhan pemain Kalau pemainnya bilang Lek menurutmu aku kuduh ya apa Nah masuklah arahan itu gak apa-apa Tapi kalau misalkan Misalkan dia Mas aku Saat ini Apa Masukan terbesarnya Gitu ya Saya pasti akan bertanya kembali Kamu mimpi terbesarmu apa Sebelum saya Mengarahkan dulu Ya mimpiku ini Ini Nanti kalau misalkan seperti itu Sebaiknya jalurnya seperti apa Nah itu baru mulai masuk Boleh Kira-kira kalau seperti ini gimana Kalau gini gimana Gak api anginetah Jadi mengarahkannya itu Dalam bentuk Menggiring Tapi hanya memutuskan tetap dia Bukan yang Kok ngeneai Api anginetah Westa melau caraku Nah ini yang berbahaya Karena itu adalah My way Sementara dia berpikir dengan My way juga Gak ketemu kan Yang tepat adalah Dia punya Apa namanya Their way Caranya seperti apa Kemudian kita cari tahu Dia caranya gimana Kita ikuti Tapi kita kasih tahu Kemudian Sampai sejauh apa itu harus diraih Dan apa yang perlu kamu siapkan Soalnya kalau kita Langsung nutup Nanti Ini ya Mimpi terbesar dulu Sampai timnas ya Ternyata dia Punya kesempatan main di Eropa Enggak dia ambil Karena dia betah Atau kemudian Mimpinya adalah Bermain di level tertinggi Di sepak bola di Indonesia Berarti kan Pilihannya adalah Klub-klub yang memang Besar di Indonesia Persebaja Persija Persib Sudah tiga ini Terus kemudian ada tawaran dari luar Dia merasa cukup Nah ini kan gawat Itu kan yang terjadi kemarin-kemarin Jadi fungsi kami Lebih ke Mendorong mereka Untuk berkembang Sejauh yang mereka bisa Sejauh yang mereka mau Dan bekerja Kerasnya mereka Di Persebaya Itu akan tetap jadi Legacy Akan tetap jadi Akan tetap jadi Memori Seperti Bagaimana kita Foto kita Kelas of 2017 Itu tetap terpajang Waktu di kantor Mas Utos Masih ada Sekarang kantornya masih di Masih disana kan ya Masih Oke Itu jadi legacy gitu Kemudian jadi standar Kebelakang-kebelakangnya Seperti apa Mas Memori Memori Terindah Memori Terburuk Terus pencapaian Tertinggi Selama Di Persebaja itu Apa aja mas Bisa diceritakan Memori Terburuk Terburuk Saya adalah Ketika saya Merasa bersalah Tidak bisa menahan Coach Iwan Untuk mengendalikan Emosi pada saat itu Itu juga Jujur ya Karena saya Ada di belakang Beliau pada saat itu Kemudian saya Karena saya baru juga Jadi saya kok Ngerasa Takut gitu Mau maju Mau enggak Dan seterusnya Tapi Yang terjadi Memang harus terjadi Pada saat itu Saya merasa Sedih gitu Karena kita baru Memulai Tapi kemudian Apa namanya Harus terjal itu Di awal Nah itu Yang agak sulit Saya proses Kemudian Ternyata Bersama dengan Masuknya Coach Alfredo Ternyata kita Lebih selaras Pada saat itu Oh ya sudah Kemudian pengalaman Terbaik Adalah Ada dua Pengalaman terbaik Ini yang satu Kemenangan Yang satu Pengalaman Yang kemenangan Yang tadi saya Sampaikan Yang lawan Persija 21 itu Diego Kampos Asis dari Abu Rizal Terus Kemudian Kenapa itu Saya jadikan Pengalaman yang Menyenangkan Karena Ini ya teman-teman Kalau Ada istilah Psikologi Namanya Manifesting Manifesting Itu saya lakukan Di GBK Ketika official training Jadi ketika Lari berkeliling Saya itu sambil batin Suatu saat Saya akan kembali Ke stadion ini Entah dengan Atau tidak Dengan Persebaya Tapi suatu saat Saya akan kembali Ke stadion ini Manifesting Dan Kita menang 21 pulang Setelah itu Saya tidak berlanjuti Persebaya 2023 Saya kembali Ke GBK Bersama timnas Itu manifesting Dan saya Salu katakan Saya selalu katakan Tanpa Persebaya Saya bukan siapa-siapa Karena Semua standar Semua standar Yang saya gunakan Di timnas Sebenarnya Itu adalah hal yang sama Akarnya Fondasinya Filosofinya Dengan yang saya lakukan Di Persebaya Di 2017 Ada asesmen psikologis Membuat profil Kepribadian Membuat periodisasi Untuk psikologi Bersama dengan latihan Tim Dan seterusnya Jadi itu pengalaman Yang kedua Adalah ketika Naik barakuda Ke kanceruan Ya Allah Itu pengalaman Yang sangat Menyenangkan Karena di dalam Barakuda itu Alhamdulillah Ketika kejadian Tragedi itu Alhamdulillah Saya mengapresiasi Tim media Persebaya Akhirnya ada yang Punya Apa namanya Dokumentari Itu penting Karena di dalam Barakuda itu Seperti itu rasanya Kacanya cuma sekian Puffing melayang Balok kayu melayang Waktu itu Tidak terlalu tampil Waktu zaman saya Masih 2018 2019 Kan belum Belum terjadi Tapi saya sudah Mbak Tien Cak Waktu itu Waduh Ini terus Suatu saat Menang Saya sudah Mbak Tien Eh kejadian Alhamdulillah Kita menang Hari menang itu Saya ngontak Beberapa pemain Yang masih terhubung Itu pertanyaan saya Itu pertanyaan saya Kondisi mulai Kabe Wis mas Dungak Noai Wis Istri saya Sampai saya Dini hari itu Terus memantau Berita pada saat itu Alhamdulillah Kemudian semuanya Selamat Meskipun Kemudian juga Setelah kita Lihat di dokumentarinya Mengerikan sekali Itu pengalaman Yang luar biasa Bisa Bersama dengan Tim ini Merasakan Rivalry match Dengan kondisi Yang berbeda Ke Jakarta Seperti itu Ke Bandung Bagaimana Ke Rivalry itu Kan gak harus Dengan permusuhan Tapi khusus Kemalang itu Rasanya memang Wah beda sekali Termasuk terbangun Tengah malam Gara-gara sambutan Meriah Kembang api Itu saya juga Sudah rasakan Dan itu memang Memang dibuat oleh mereka Itu saja Tapi tetap Pengalaman terbaik Adalah ketika Angkat piala Di GBLA Itu Bukan karena Pialanya Tapi Pada saat itu Kami betul-betul Merasa Apa yang kita Kerjakan itu Berhasil Di setiap tangga Kita kalah pun Kita berhasil Bangkit Kita menang pun Kita berhasil Tidak sombong Itu Itu 2017 Jadi kita kalah Itu besoknya Sudah pre-match lagi Jadi kita punya Prinsip After match Is pre-match Jadi ketika Menang Ya always Euphoria Biar ada di supporter Tapi besoknya Kita sudah fokus lagi Itu Itu dingin banget Secara mental itu Pemain-pemain di 2017 Dingin sekali Dan itu Yang saya Harus Akui sebagai Sebuah keberhasilan Tim Bukan trofinya saja Tapi Sikap mental Yang Apa ya Cold Blooded Betul-betul Pembunuh Berdarah Dingin itu Seperti itu Jadi kayak Udah Besok lawan siapa Oke yaudah Kita siapkan Menang Besoknya udah Gak ada euphoria Gila sih Itu benar-benar Semoga Hal yang sama Atau mungkin Hal yang mirip Juga bisa dibuat Karena saya khawatir Kalau di Liga 1 34 Musim itu Eh 34 Pertandingan sangat panjang Euphoria Berlebihan itu Berbahaya untuk Pertandingan berikutnya Itu saja Jadi empat momen itu Yang Membekasni saya Di Persebaya Ah Sorry Sorry Jadi Aku paling emosional Ya kalau menanggapi Yang itu tadi Cold blow Akhirnya memang Tropi itu adalah Dalam tanda ikuti Bonus Karena Usaha yang kamu lewati Match after match Itu Adalah pengejahuan Tanda dari Kebersamaan Kekeluargaan Kekeluargaan Dan tujuan Akhir Akhirnya itu akan datang Dengan sendirinya Jadi Saya Saya Sambung lagi Dengan apa yang dilakukan Oleh Pemain timas tadi Bu Fon tadi Saya juga sempat Kemarin CMSan Sama Nah sepertinya Dari Malaysia Seorang Antropolog Saya juga minta maaf Maaf Kita kemarin Menggunakan Banyak pemain asing Ada Bufon Ada Kakak Nah itu yang dilaksanakan Bufon mungkin seperti itu Ketika dia Tidak mau diganti Walaupun Tim medis Apa namanya Mengkhawatirkan Kondisinya Tapi mungkin dia itu Sudah ada Perasaan bahwa Ini saya sih Sudah di Langkah ke sembilan Tinggal ke langkah sepuluhnya Doang nih Jadi saya yakin Dengan Tetap bertahan Saya akan Ke titik sepuluh itu Oke mas Setelah kita Ngobrol banyak Di 2017 2018 Nah ini nih Yang Ketika kembali ya Ketika kita Kita bisa Mengulangi Yang terjadi Di Martapura Kebetulan saya waktu itu Ada di Luar bis Pada waktu itu juga Saya ada di Martapura ini Ini kan Bentuk komunikasi Antara Supporter Dengan Timnya Yang diwakil oleh Pelatihnya Dan bagaimana Seharusnya Kita masing-masing Bersikap Kita harus belajar Bahwa Kalah dan menang itu Pasti akan Selalu terjadilah Kalau tidak seri Kalah yang menang Itu kalau bisa Memutar waktu Kembali ke Martapura Pada waktu Apa yang seharusnya Bisa Kita sama-sama Lakukan Jujur Cak ya Kalau misal Bisa memutar Waktu Saya pikir Tidak ada yang Perlu dirubah Dari hasil Kita perlu Kalah Ini dari Saya ya Saya tidak Tidak ada Tendensi apapun Terkait dengan Siapapun Tapi Berdasarkan Berdasarkan Intuisi pribadi saya Di sisi psikologi Kita perlu kalah Even with Five minutes Additional time Kita perlu kalah Kenapa saya katakan Kita perlu kalah Karena pada saat itu Kita masih belajar Mencari bentuk Pada saat itu Kita masih belajar Mencari bentuk Bentuk E Ini apa sih Ini persebaya Habis Habis Baru saja Bangun dari tidur Berkompetisi Pemain-pemainnya Memang ada yang Experience Tapi ada juga Yang masih baru Mencari bentuk Mental Mencari bentuk Permainan Mencari bentuk Organisasi Komunikasi Termasuk salah satunya Kita harus kalah Sehingga Ya yang terjadi Memang akhirnya Meskipun dengan Segala macam Dinamikanya Tapi Kalau diputar Mungkin salah satu Yang mungkin Tidak perlu terjadi Adalah konflik Yang terlalu Panas lah Dengan coach Iwan Waktu itu Cuman itu aja sih Karena sebenarnya Persoalnya kan cuman komunikasi Kan gak sebenarnya Hanya komunikasi aja Atau Pada akhirnya setelah Didiskusikan Semuanya bisa memahami Sebenarnya Cuman ya Karena karakter Karena tensi Pada saat itu Pada elemen-elemen Yang lain Akhirnya komunikasi Memang harus tersaji Dengan cara yang panas Jadi Jadi kalau misalkan Diputar kembali Mungkin komunikasinya Lebih dingin Akan lebih baik Tapi kalau soal hasil Kita memang harus ke awal Oke ini yang Mungkin Di penghujung sesi Ini Jeningan akhirnya Terakhir di Perseba ini Jamannya siapa mas Coach Aji Coach Aji ya Jadi masih Masih Sama-sama Coach Aji Membangun tim ya Tidak Coach Aji Masuk pas akhir Pas akhir ya Masih dengan Diogo David Aaron Williams Aaron Williams Masih dengan Ya itu Pemain-pemain itu Nah ini agak-agak menjurus nih Mas Jeningan keluar ini Jeningan keluar ini Kata-kata ya Jeningan keluar ini Kemudian apa Apakah Perseba ini Ini ingin mengganti dengan Psikolog yang lain Atau mungkin Perseba ini Sudah tidak Membutuhkan seorang Psikolog Untuk kemajuan timnya Siap Ya Jadi cangkruan yang sebenarnya Baru saja dimulai Oke Kalau Ya maturnun Cak Tulu sudah menanyakan itu Maturnun juga teman-teman Untuk forum ini Karena saya akhirnya punya ruang Untuk menyampaikan Apa yang terjadi saat itu Tapi Saya akan bebaskan Tentang Persepsinya ya Jadi saya hanya akan menceritakan Apa yang terjadi Tapi sebelum saya ceritakan Kalau misalkan memang Persebaya punya skema Untuk mengganti Apakah sekarang ada psikolognya Itu kan pertanyaannya Kalau misalkan ada Jujur Kalau misalkan ada Itu akan lebih baik Karena teman-teman itu Sudah terbiasa Bekerja dengan Bukan saya juga Tidak apa-apa Saya itu memang Persebayanya itu Nah Turun mulai Emosional Jadi gini Cak Tulus Setelah kita menyelesaikan Musim 2019 Waktu itu Kita belum tahu Kalau akan ada Covid Ya kan Tapi kemudian Di November Desember Mulai ada Covid juga kan Nah pada saat itu Kemudian Tim Dibubarkan 2019 Karena Seingat saya Awal musim itu Mulai Februari Kemudian Pukul 7 Setelah Isya Saya masih ingat banget Saya di teras Istri saya di depan rumah Terus Saya terima telpon Dari manager Nah kemudian Hanya mulai telpon Saya diinfokan Bahwa Mas Mas Afif Untuk musim 2020 Untuk beberapa Skema Staff kepelatihan Dan ofisial Itu kita Tidak lanjut Jadi Mas Afif Termasuk salah satu Yang tidak berlanjut Oh Oke Pak Jika memang itu adalah Sebuah rencana Untuk tim Saya ikut mendoakan Yang terbaik Untuk tim ke depannya Saya sebenarnya Mau bertanya Kira-kira ada Evaluasi apa Untuk saya Kalau misalkan Saya ada sesuatu Yang mungkin Kurang atau apa Biar jadi masukan Untuk saya kembangkan Sebelum saya bertanya Kemudian ada Kalimat lanjutan Kami tahu Bagaimana Kami bekerja sama Dengan Mas Afif Dan semuanya baik Dan Tapi kami Mohon maaf Untuk saat ini Skema itu Belum ada Kalimat kedua ini Menghentikan Niatan saya Untuk bertanya Menghentikan Niatan saya Untuk bertanya Mengapa Kemudian skema itu Tidak ada Oh ya sudah Setidaknya saya dapat Saya dapat Informasi bahwa Sebenarnya Tidak ada sesuatu Terkait dengan Kesan buruk Ya wes lah cukup Oke pak Saya sampaikan Pak Chandra juga tahu Bagaimana saya Berkira sama dengan tim Dan Kapan Kapan pun Tim Merasa Memerlukan Dukungan Atau bantuan Psikologis Saya akan Memprioritaskan Dan itu terjadi Ketika Sebelum Persebaya Berangkat Bubble Di Bali Saya diminta Untuk mengisi Satu sesi Di Samator Novotel Samator Kemudian sesi itu Sebenarnya adalah Inisiasi manajemen Khusaji gak tahu Kemudian yang datang saya Jadi itu Epic moment Teman-teman Jadi cara yang di Saya foodin Waktu itu masih ada Loh Paham ya Kemudian kita Ya bernostalgia singkat Pemain-main asing Waktu itu Kemudian dibantu Ada Mahmud Ed kan Waktu itu Saya kan gak pernah Bekerja sama dengan dia Kemudian kita Berusaha untuk itu Kemudian ada Arief Satria Dan seterusnya Kita lakukan secara singkat In a way saya tetap support Itu yang terjadi Teman-teman Jadi saya tidak pernah Mendapatkan alasan Kenapanya Cara berkomunikasinya Melalui telepon Tapi alhamdulillah Hingga saat ini Khusus beberapa Nama yang saya sebut tadi Pak Chandra Bu Sisil Pak Puji Semuanya masih berhubungan Baik dengan saya Termasuk Pak Abud Itu juga masih Berhubungan baik dengan saya Empat ini yang Masih terus menjaga komunikasi Di luar dari itu Saya tidak pernah berkomunikasi Saya tanya ke teman-teman aja gimana ya Apa yang teman-teman rasakan Kalau misalkan diberhentikan Kalau misalkan diberhentikan Melalui telepon Itu benar mas Jadi sebenarnya Saya ada rasa kayak Memang Tidak ada jam kerja ya Yang kemudian bisa Dibicarakan dengan baik Ya mungkin Bahkan saya masih berpikir Kalau misalkan ada forum Ketemu gitu Saya itu masih bisa Gini Pak Kalau misalkan ada Rencana musim depan Terkenal aspek psikologis Meskipun tidak ada saya Saya itu sudah siap Dengan catatannya sebenarnya Jadi saya bikin SWOT ya SWOT Analisis SWOTnya Persebaya musim 2020 Itu apa-apa Jika diperlukan Saya diberikan Tapi karena via telepon Ya sudah Saya keep aja Dan semua faktor Threat Yang saya analisis Itu terjadi di musim 2020 Salah satunya adalah Tentang tim cohesivity Jadi nilai tim yang tiga tadi Itu perlahan mulai Menjauh Kebersamaan Kekeluargaan Tujuan bersama Itu memudar tuh 2020-2021 Tetap diusahakan Ayo ngumpul Ayo ngobrol Dan seterusnya Tapi rohnya kemana Itu ya Ya kalau jendangan piersa ya Teman-teman ya Mungkin Ada beberapa pemain Yang berinisiatif Untuk ngumpulkan pemain Yang lain ketika ada masalah Tetap Cara-caranya tetap sama Tapi nilainya Tak lagi sama Itu sih Jadi Itu sudah saya analisis Di awal 2020 Bahwa threat terbesar Dari persebaya Di pandemi COVID Adalah Faktor Kebersamaan Dan itu terjadi Akhirnya Itu sih Ya Saya kesal ya Tapi Karena yang menghubungi saya Juga Pak Chandra Dan kemudian Saya mengenal beliau Sebelumnya Saya masih Berfikiran Sampai ada fikiran Kau ini Masuk sih Pak Chandra Gitu Karena kalau beliau itu Pasti dipanggil ke kantor Saya pikir ada sesuatu Jadi seuzon kan Mungkin ada sesuatu Yang membuat akhirnya Harus melalui telepon Dan ternyata kan Gak cuma saya Yang via telepon Analis juga via telepon Bahkan ada yang via SMS Ya sudah Ya kalau saya mau baper-baperan Ya saya marah sebenarnya Jujur saya marah Saya merasa Bukan sayanya personal ya Tapi penghargaan Akan keilmuan sebenarnya Yang saya sayangkan Kok kurang Saya diskusi dengan istri Waktu itu Ini apa Ya guys gak apa-apa Apa bahasamu waktu itu Bahasa merelakan Untuk tidak Tidak terlalu Berlama-lama Dengan fase Move on itu Ya intinya saya dibantulah Untuk kemudian Wiss gak apa-apa Tapi Pada intinya Kamu sudah meninggalkan Sesuatu yang positif Jadi mbak Di art of let it go nya Beliau nya ini Berapa lama Gak lama ya Setelah itu Langsung Timas Oke Setelah itu Langsung timas Ya ya Mungkin ini seperti Sebuah kepatah Ketika Satu pintu tertutup Akan ada pintu lain yang terbuka Cak mau fakta Satu lagi gak Boleh Boleh Ya Pada saat Saya Pada saat Saya dipanggil Ketimnas Saya bilang sama Coach Coach Jika dalam proses TC Persebaya Memanggil saya Saya minta izin Untuk ke Surabaya Dan Dan Itu gak Cuman saya Mas Nur Arief Mungkin teman-teman Masih ada yang ingat ya Analis kita di 2017 Sampai 2019 Itu bahkan Dia itu Ada Kontrak kerjasama Dengan klub Sleman ya Iya Mas Arief Sleman Kemudian setelah Tidak dipersebaya Itu ada kerjasama Untuk mengembangkan Apa namanya Standarisasi Metode Analisis Gitu ya Di klausul kerjasamanya itu Dia tetap mendahulukan Persebaya Benar Sayangnya sekarang Saya hilang kontak ya Maksudnya Saya sangat sulit Untuk kemudian Men-reach dia Tapi Satu momen Yang saya ingat adalah Ketika bertemu Dengan dia di Jogja Pada saat ada Coaching License Terus kemudian Persebaya Main di sana Teman-teman Ngajak ngumpul Dia muncul juga Kami berdua itu Pembicaraan khususnya Adalah masih ilang Gak Di tahun pertama Kita gak di Persebaya Itu bikin klausul Kalau misalkan Kita di klub manapun Atau apa Misalkan dipanggil Kembali Kita akan mendahulukan Itu terjadi Tapi kemudian Karena komunikasi Dan kemudian Kita sudah Semakin merelakan Dan kita melihat Persebaya tumbuh Dengan cara Dan kakinya Akhirnya Tahun kedua Kita menjadi supporter Ya terima kasih Jadi itu yang Perlu kita bergaris bawah Kita di sini Disatukan oleh Cinta yang sama Kebanggaan yang sama Tujuan yang sama Kita sama-sama Kepingin tim ini Juara Karena tim ini besar Itu tadi Kembali ke Komunikasi Sama seperti yang Jeningan tadi bilang Bahwa Prioritasnya tetap Di Persebaya Itu saya kan juga Yang terjadi dengan Saudara-saudara kita yang Berperan sebagai supporter Ini seperti contohnya Ini ada Mas Oye ini 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 Anu mas Ini kadang-kadang Kadang-kadang Gue ada lagi Tadi Senang-teng Gue Spokai Apa Maido Terus Menjuang Tapi saya yakin Apa Memang Berangkatnya dari Karena Cintanya yang terlalu besar Kepada Persebaya Jadi Don't take it personal Juga Ancun Gak Delia Aslin Maaf Ke teman-teman Yang lain juga Ketika mereka Maido Katakanlah Itu mungkin Kadang-kadang Ada yang Apa ya Sedikit Little too far Itu mungkin Bagaimana Cara kita Menyampakan Persepsi itu Berkomunikasi Karena Tidak ada Dari kita Yang kepingin Tim ini terpuru Ya Saya seju Tidak ada Yang kepingin Menggebosi tim ini Katakanlah Malam ini juga Kita Sama-sama Menyamakan Energi Menyamakan Frekuensi Caranya kita Kita sama-sama Pengen Tim ini besar Tim ini Juara Supporter ini Tetap menjadi Sebuah Keluarga besar Yang bisa Dibanggakan Yang bisa dibanggakan Salah satunya Dengan adanya Cangkruan Malam Seposok ini Saya kan Semuanya berjuang Di cara-caranya Mereka masing-masing Ada yang Pinter mural Mas Andi Segala macam Itu mereka Bikin mural Ada yang Pinter nulis Bikin nulis Tapi tujuannya Sama Kita ingin Tim ini Tetap Menjaga Marwahnya Sebagai tim besar Tujuan utama Tim yang berlaga Adalah Juara Semoga Sebelum 100 tahun Ini kita bisa Mengangkat Piala Amin Oke ini agak Melanda ya mas Oke Kalau di Apa namanya Zaman Orde Baru dulu ya Kita ada Mengenal Pelita ya Repelita Pembangunan 5 tahun Nah Kalau di dalam Aspek Psikologi ini mas Ketika membangun Tim Seperti Apa namanya Pondasi ya Katakanlah Untuk Bagian Psikologi Ini kira-kira Berapa tahun Yang diperlukan Seorang psikolog Untuk menangani Sebuah tim Meletakkan Pondasinya Dan kemudian Bisa ditinggal Katakanlah Mungkin Tidak orang itu Tapi ada penerusnya Yang bisa menggantikan Program kerjanya Dan apakah Masih Relevan Anak masih perlu Sebuah tim profesional Menggunakan seorang Psikolog Oke Jadi Nuansa Di Indonesia Terkait dengan Tim itu Adalah Kompetitif Itu nuansa Di Indonesia Jadi kalau ada Tim yang Akan Mencoba Untuk membangun Legacy Membangun Baru Misalkan Kalau di musim ini Kan ada Malut United Ya kan Gak mungkin kan Mereka tiba-tiba Akan menarget juara Kan Mereka pasti bikin Roadmap tuh Roadmapnya berapa tahun Mungkin ada beberapa tahun lah 3-5 tahun mungkin Roadmapnya Kemudian bermain Di papan atas Misalkan Sah untuk mereka kan Tapi untuk Persebaya Dengan Histori yang Sangat panjang Dan dimana Kita sebenarnya Sudah 2018 itu Di Liga 1 Sah-sah saja Kita punya ekspektasi Bahwa tim ini Memang ada di papan atas Dan bermain Di level juara Nah kemudian Yang disiapkan Secara psikologis Adalah Kapasitas Dan kesiapan mental Mereka itu Apakah benar Pemain-pemainnya itu Memang punya Mindset champion Mindset champion Ini penting Karena kalau mereka Gak punya Mindset champion Mereka hanya Berpikir latihan Dan bertanding Loh kan gak ada yang salah ya Berpikir latihan Dan bertanding Kan gak ada yang salah ya Tapi kalau The true champion Itu mikirnya Gak cuma latihan Dan bertanding Tidurnya jam berapa Bangunnya jam berapa Makannya apa Medsosnya gimana Hubungan interpersonal Dengan orang sekitarnya Gimana Level stressnya gimana Itu champion Nah Ini yang perlu kita siapkan Kalau dikatakan ideal Satu musim Maka persiapannya adalah Di 2 bulan awal Preseason Di 2 bulan awal Preseason Sebulan sebelum Pembentukan tim Sebulan ketika Fase Masa Persiapan tim Dengan tese Kalau di timnas Kami Juga sampai Untuk ikut Merekomendasikan Mana yang masuk Dan mana yang Tidak perlu dipanggil Secara psikologis Ada datanya Tapi kalau di level Club sejauh ini Kita sudah punya nama Kita kembangkan Berdasarkan nama itu Kita buat profilnya Seperti apa Dan jangan salah Kontes Stand kita di Liga 1 Sudah ada yang pakai Psikolog Benar ini Itu sudah ada yang pakai Psikolog Meskipun mereka tidak Menempel dan melekat Tapi mereka sudah siap Masuk ke sport science Dan semoga Kemudian itu Nanti tidak menjadi Sebuah Faktor threat Untuk persebayaan Yang kemudian kita jadi Tertinggal Nah jadi Kalau persiapan Kalau untuk sebuah kompetisi Dari satu musim kompetisi Itu 8-10 bulan Maka persiapannya 2 bulan Kalau untuk Roadmap Jangka panjang Tim baru Masuk ke sebuah kompetisi Bisa hitungan Tahunan 3-5 tahun Ketika saya mendesain Untuk persebaya itu 3 tahun Kemudian nanti Mulai menanjaknya itu Di tahun keempat Dan tahun kelima Nah sayangnya kan Covid tuh Kemudian Dan saya juga Tidak di tim itu juga Jadi Kita lepas disitu Tapi in a way Sebenarnya kan kita berprogres Juara di 2017 Peringkat 5 Di 2018 Peringkat 2 Di 2019 Bener Cak ya Dan kita naik tuh Secara kelasemen Dan secara Meskipun Rollcoasternya Luar biasa Pada saat itu Tapi kita berprogres Sebenarnya Kita bisa bicara banyak Kalau gak ada pandemi Tapi ya sudah lah Memang harus diajarkan Untuk sabar dan Menguji cinta Tanpa syaratnya tadi Cak Ya bener Itu Seperti Apa Pepatahnya Orang-orang Tuanya Si Duarjo Perempatan gedangan Tercipta untuk Menguji Rasa cintamu Pada keluargamu Tak pikir pertigaan Giant Perapatan gedangan Itu Cak Jadi Mulai budal Oke Kita akhiri dulu Sesi yang ini Dulur Nanti Kita baru Masuk ke sesi Timnas Maturnun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.